Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika kalian mempunyai lampu yang sudah rusak atau kalian menemukan di jalan atau di tepi rumah buruan ambil ya karena pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah trik yaitu cara memperbaiki lampu yang sudah rusak seperti ini dengan cara yang sangat mudah dan pastinya untuk teman-teman pasti akan bisa mempraktekannya dirumah teman-teman Oke seperti apakah untuk caranya langsung saja ya ke tutorialnya sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman langsung saja ke tutorialnya ya caranya seperti ini pertama untuk lampunya ini kita tes dulu ya bahwa memang untuk lampu ini memang benar-benar sudah mati ini yang masih posisi menyala teman-teman posisi on kita coba menyala teman-teman dan untuk satunya kita coba kita tes ini tadi yang menemu di tepi rumah ya teman-teman on menyala tapi sangat terdup seperti ini pastinya untuk penerangan pasti nggak bisa ya untuk lampu yang seperti ini Oke lang saja kita bongkar ya untuk lampu yang satu ini temen-temen kita buka dulu caranya seperti ini untuk membongkernya kita tinggal congkel saja diatasnya ini seperti ini nah seperti ini temen untuk caranya kemudian kita lihat apakah ada LED yang sudah putus ah dari kasat mata kita bisa melihat bahwa untuk lampu LED yang sudah putus itu biasanya ada yang hitam-hitam seperti ini teman-teman saya pastikan untuk yang mati pasti ini tetapi jika kalian ragu kalian bisa mengetesnya ya satu persatu caranya seperti ini teman-teman ini kita colokkan dulu seperti ini untuk penampilannya atau penampakannya teman-teman ini menyala ya kemudian kita siapkan cabut rambut rambut atau cabut bulu ketek seperti ini teman-teman kalian pasti mempunyai ya di rumah kemudian untuk alat ini ini kita isolasi ya untuk pegangannya kita siapkan isolasi seperti ini teman-teman teman-teman ini kita isolasi seperti ini supaya tidak nyetrum temen-teman Oke setelah kita isolasi seperti ini langsung saja kita tes ya Oke caranya seperti ini teman-teman teman-teman kita tes satu persatu kita mulai dari sini ya seperti ini saja teman-teman Hai tidak menyala ya Oke tadi saya bilang ada hitam-hitamnya berarti di sini langsung saja kita kita jabit memakai alat yang kita buat ini haa menyala temen menyala sangat terang ya berarti untuk lampu LED yang membuat untuk lampu ini redup berarti yang ada hitam-hitamnya seperti ini ya atau jika kalian tidak mempunyai cabut rambut seperti ini kalian juga bisa memakai gunting teman-teman seperti ini ini teman-teman gunting seperti ini pun bisa caranya seperti ini saja kita tinggal tekan kanan dan kirinya memakai gunting seperti ini tadi saya ini Coba kita Hai mengikuti seperti ini abisakan yang penting untuk sistem kerjanya itu menyatu ya atau memakai dua atau memakai kabel teman-teman ah itu kalian sambungkan kanan dan kirinya Hai ibarat ini kabel kita tinggal colokkan saja seperti ini nah sistemnya adalah seperti itu ya nah seperti itu saja oke lah saja kita bengkar kemudian untuk lampu LED yang sudah putus ini ini kita congkel saja memakai cutter teman-teman oke kita congkel saja seperti ini oke di sini ada dua titik ya positif dan negatif ini kita sambung saja teman-teman caranya sangat mudah teman-teman kita siapkan kabel serabut seperti ini kita kupas ya kita ambil untuk serabutnya saja serabutnya kita pintir seperti ini kita potong kemudian ini kita teguk seperti ini nah seperti ini ini kita tempelkan kita tempelkan disini kita isolasi saja memakai polasi seperti ini kita tempelkan oke teman-teman nah seperti ini ya untuk hasilnya selesai kita tes ya kita tes seperti ini teman-teman nah kita nyalakan menyala dengan sempurna dan yang kita tutup ini mati ya karena kita sudah congkel teman-teman nah tapi untuk cara seperti ini biasanya untuk lapu yang enggak bermerek contohnya yang bilip atau hanok itu bisa awet teman-teman tapi untuk merek-merek yang lain saya enggak jamin jadi jika kalian mau memperbaiki senyang dengan cara seperti ini usahakan dengan lampu yang bilip atau hanok itu bisa bertahan sampai dua bulan bahkan tiga bulan teman-teman karena kita jumper ya nah jika kalian mau awet kalian congkel kemudian kalian ganti dengan lampu led yang baru nah seperti itu untuk caranya oke ini kita pasang nah seperti ini kita nyalakan kembali oke sangat mantap ya teman-teman untuk cara seperti ini dengan cara yang sangat mudah dan pastinya untuk teman-teman pasti akan bisa mempertekannya di rumah teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara terkembang like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan di video ide saya terbaru terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati